Bisa tentang agama, bisa tentang politik, apapun. Mereka orasi, satu sendiri atau berdua. Kalau saya perhatikan pembicaraannya, gimana ya, terlalu vulgar. Jadi awalnya itu mimpi ya Pak, sudah lama sekali. Jadi waktu saya beberapa tahun menyelesaikan kuliah D4 saya di STP Bandung. Masalahannya, tapi karena saya melihat Bali sebagai etalase ya. Hari wisata, sudah sangat dikenal dunia. Saya pikir... Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Apa kabar ini? Baik. Cik-cik. Mungkin Bapak bisa perkenalkan diri dulu sedikit. Baik. Nama saya Teguh Amor Patria. Tapi saya biasa dipanggil Amor, nama tengahnya. Mungkin agak jarang ya nama Amor di Indonesia. Dan ini ceritanya cukup panjang. Yang jelas ini cerita orang tua saya dulu. Saya lahir besar di Bandung. Tapi saat ini saya bekerja di Jakarta. Saya mengajar di sebuah universitas swasta di Jakarta. Dan saat ini saya baru menyelesaikan studi doktoral saya di Amerika Serikat. Untuk jurusan Sustainable Tourism and Protected Area Management. Atau pariwisata berkelanjutan. Dan kawasan yang dilindungi kurang lebih seperti itu. Saat ini saya sedang berlibur di Bali. Setelah saya menyelesaikan studi. Dan sebelum saya kembali ke Jakarta untuk bekerja. Bapak tadi bilang sempat ngambil S3 ya. Di US. Berapa lama Pak? Total 7 tahun Pak. Iya. Dan sekarang saya masih merevisi disertasi saya. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat programnya terakhir. Itu memang programnya segitu atau bagaimana Pak? Iya. Jadi kalau di Amerika Serikat itu untuk studi pasca sarjana. Entah itu master atau malah doktoral. Kita harus mengambil mata kuliah dulu. Beberapa mata kuliah. Jadi itu sudah jamak di sana. Karena ini berbeda dengan mungkin dengan Indonesia. Mungkin juga dengan beberapa negara di Eropa atau Australia atau Jepang. Atau di kebanyakan negara. Di mana untuk studi doktoral itu mahasiswa bisa langsung melakukan riset bersama penggiging. Atau kalaupun harus mengambil mata kuliah, tidak sebanyak seperti di Amerika Serikat. Kemarin saya harus mengambil 36 kredit atau SKS untuk mata kuliahnya. Lalu 24 kredit untuk disertasinya. Jadi totalnya adalah 60 SKS. Dan kredit ini bisa berbeda-beda antar jurusan atau antar kampus. Jadi saya hanya menceritakan apa yang sudah saya alami. Berarti memang rata-rata itu untuk ukuran S3 saja Pak, 7 tahun. Apa memang kampus di US itu rata-rata dari S1, S2, S3 itu rata-rata segitu? Berbeda-beda Pak. Jadi untuk S1 rata-rata memang 4 tahun. Sama seperti di Indonesia. Untuk S2 2 tahun, sama juga dengan di Indonesia. Dan untuk S3 itu memang lebih lama. Bisa sampai 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Kalau di jurusan saya atau di fakultas saya katakan seperti itu. Karena di sana kebetulan memakai kata school. Itu maksimum diberikan kesempatan 8 tahun. Jadi kalau misalnya 8 tahun belum selesai. Ya tidak mau mahasiswa diminta untuk segera menyelesaikan. Atau ya mungkin harus. Setelahnya diminta untuk tidak melanjutkan. Seperti itu. Atau DU ya. Ngomong DU-nya susah Pak. Oke lanjut Pak. Mengenai kuliahnya Bapak. Mungkin Bapak bisa cerita sedikit. Gimana sih awal-awal ceritanya. Bapak bisa sampai terdampar di Amerika 7 tahun itu. Jadi awalnya itu mimpi ya Pak. Sudah lama sekali. Jadi waktu saya beberapa tahun menyelesaikan kuliah D4 saya di STP Bandung. Saya sempat ingin melanjutkan kuliah saat itu. Tapi karena satu dua hal tidak kesampaian mimpinya. Dan pada akhirnya karir saya membawa saya sebagai dosen atau tenaga pengajar. Saya sempat mengajar di beberapa universitas atau perguruan tinggi di Bandung dan Jakarta. Dan terakhir saya mengajar di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta. Saya mengajar pariwisata. Nah karena profesi saya sebagai tenaga pengajar tersebut. Mau tidak mau saya harus terus upgrade pengetahuan saya. Salah satunya adalah dengan melanjutkan studi saya. Nah kebetulan tahun 2013 itu saya melihat ada satu informasi di mana ada skema beasiswa dari Kemen Dignas namanya berubah-rubah. Itu jadi saya juga agak bingung ya. Kemarin Dignas, sekarang Dikbud dan intinya berubah-rubah. Tapi intinya seperti itu. Memberikan kesempatan untuk tenaga pengajar atau desain untuk melanjutkan studi lagi dengan beasiswa. Dan syarat awalnya adalah calon penerima beasiswa harus sudah mendapatkan letter of acceptance atau surat sudah diperima di hapus di manapun. Entah itu di Indonesia atau di luar negeri. Nah karena saya sempat ingin kuliah di Amerika maka saya mencari tahu tentang jurusan pariwisata karena background saya pariwisata dan saya mengajar pariwisata di kampus-kampus di Amerika. Memang tidak terlalu banyak tapi saya menemukan beberapa jurusan di beberapa kampus di Amerika dan saya saat itu menulis email ke tenaga pengajar di sana untuk menanyakan kesediaan dosen-dosen di sana menjadi pembimbing saya. Jadi saya menulis tidak hanya satu email ke satu orang tapi saya menulis ke beberapa orang. Dan jawabannya macam-macam Pak. Ada yang langsung bersedia, ada yang tidak bersedia, ada yang ingin minta Skype dulu, saat itu belum ada Zoom, jadi Skype. Ada yang minta persyaratan ini itu dulu, tapi karena saya tidak mau berlama-lama akhirnya saya hanya menerima atau melanjutkan kontak dengan dosen yang menerima saya langsung. Jadi akhirnya saya ya prosesnya tentunya ada proses administrasi yang harus saya penuhi seperti tes TOEFL, lalu ada tes macam potensi akademik kalau di sini ya, kalau di sana itu sebutannya GRE kalau tidak salah. Nah, ada skor tertentu, skor minimal yang harus dipenuhi dan saya penuhi tes tersebut sampai akhirnya saya mendapatkan letter of test on study. Berarti memang sebelum Pak study ke situ, Pak memang harus mengambil jenisan. Pertama, Pak memilih jenisannya. Kedua, membuat tulisan tentang disertasi apa yang Pak mau angkat. Ya, semacam proposal walaupun tidak harus langsung jadi. Karena pada prosesnya pun proposal yang saya kirim ke calon pembimbing di awal sampai disertasi saya itu berubah. Walaupun temanya tetap sama, Pak. Nah, tapi kembali lagi ke tadi, saya mendapatkan LOE dari kampus di sana dan saya akhirnya diterima di Michigan State University di negara bagian Michigan. Dan... Dan berapa, Pak? 2013. Oh, maaf. Itu proses awal saya menulis, mencari calon pembimbing. LOE-nya itu saya dapat 2014. Sebelum bulan-bulan Juli, Agustus itu saya sudah terima. Karena perkulian di sana itu mulainya akhir Agustus atau awal September. Dan LOE ini yang saya lantirkan ke Kempen Dignas dan ini menjadi semacam paspor lah agar saya bisa didanai oleh maklumat. Nah, terkait beasiswa itu yang Bapak tahu, apakah memang khusus untuk dosen aja? Waktu itu apa bisa dari hukum yang bisa... Oke. Yang saya tahu ada beberapa skema, Pak ya, skema beasiswa, termasuk bukan yang untuk... untuk yang bukan dosen atau non-dosen. Nah, tapi karena saya dosen, jadi saya melamar dengan skema yang beasiswa untuk dosen. Berarti dari pihak umum ada berpeluang? Pihak umum ada, Pak. Ada. Jadi kalau saya kurang... belum mendalami skema apa saja yang ada, tapi mungkin bisa dicek di website-nya Kempen Dignas. Dan sebetulnya kalau ini sebagai info tambahan, beasiswa dari pemerintah kita itu sebetulnya cukup banyak teman-teman yang dari LVDP, Kementerian Keuangan. Tapi karena saat itu saya dosen, jadi saya tidak diperkenankan untuk melamar dengan skema dari LVDP tadi. Nah, kebetulan ini untuk anak-anak Indonesia juga, Pak. Untuk anak-anak Indonesia khususnya, Pak, mungkin Pak punya tips tersendiri, untuk anak-anak itu siapa tahu yang ingin dapat beasiswa itu. Apa yang kira-kira perlu dipersiapkan secara mana? Tips untuk mendapatkan beasiswa maksudnya. Yang jelas, kalau menurut saya, kita harus tahu tujuan kita di masa depan apa sih. Jadi, kalau misalnya kita tahu kita ingin menjadi apa, kita ingin berkarir di bidang apa, itu saya pikir itu adalah tugas pertama. Karena nanti setelah kita tahu kita mau berkarir di bidang apa, menjadi apa, itu akan memudahkan kita untuk mencari kira-kira jurusan apa sih yang ingin saya pelajari lebih lanjut untuk mencapai karir atau cita-cita saya tadi. Nah, jadi itu yang harus kita tahu di awal. Kalau saya dosen, jelas saya harus studi lagi gitu, dengan kalau saya memang pariwisata itu sudah menjadi semacam minat ya. D4 saya, S2 saya, dan S3 saya itu semua linear pariwisata. Nah, untuk teman-teman yang lain, mungkin ya tadi tugas pertama itu mencari tahu karir apa sih yang ingin saya masuki di masa depan. Betul. Karena kalau kita bekerja sesuai dengan minat, passion kita, itu akan lebih memudahkan kita juga dalam menentukan studi dan menjalankan studi itu tersebut. Karena kalau misalnya tidak sesuai, kalau hanya ingin sekedar mendapatkan beasiswa, tapi ternyata jurusannya tidak sesuai, saya pikir nanti akan banyak tantangan ya pada saat menjalankan. Jadi, tugas pertama, kalau saya boleh sharing tips, cari tahu apa yang ingin dicapai, lalu cari tahu jurusan apa yang cocok, sesuai dengan minat, itu lebih bagus, atau yang bisa mendukung kecapaian karir tadi. Nanti, setelah tahu jurusan apa ya, tinggal kirim email ke calon pembimbing. Nah, bagaimana cara kita mencari calon pembimbing? Kalau pengalaman saya, saya coba untuk mempelajari kampus-kampus yang ada di Amerika, karena saya ingin buka Amerika. Jadi, kampus mana yang ada jurusan pariwisatanya, lalu saya buka websitenya, di dalam website itu biasanya ada jurusan-jurusan, informasi yang berhubungan dengan kampus tersebut, termasuk dosen-dosennya. Nanti cari tahu dosen mana yang sekiranya ahli di bidang tersebut, lalu kita kirim email untuk menanyakan kesediaan calon dosen pembimbing menjadi pembimbing kita. Itu kampus yang boleh diajukan sebenarnya kampus yang swasta atau yang negeri? Nah, sebetulnya, dari Kemendiknas kemarin, atau dari LPDP, atau dari siapapun yang memberikan beasiswa, itu sudah ada daftarnya, Pak. Daftar kampus, apa di negara mana. Nah, kebetulan Amerika ini, kalau tidak salah, paling banyak pilihan kampusnya, karena kan negaranya juga besar, Pak. Jadi, nanti kita lihat, mungkin akan sulit kalau kita melamar ke kampus yang tidak ada di daftar tersebut. Jadi, mungkin itu juga satu tugas, ya, sebelum mencari kampus, lebih baik melihat dulu daftar kampus yang sudah disetujui atau mungkin ada kerjasama dengan pemerintah kita. Nah, ini sedikit melompat, Pak, ya. Pak, kan hampir tujuh tahun di US. Mungkin sudah merasakan bagaimana sih kehidupan di US itu. Termasuk juga tahu sedikit karakter-karakter masyarakat di situ atau habitnya mereka. Mungkin Pak bisa ceritakan, bagaimana caranya, Bapak, beradaptasi dari budaya kita yang ketikuran yang di Indonesia dengan budaya yang di sini. Ya, jujur, sebelum saya berangkat ke US, saya sudah banyak mendapat kesempatan untuk berinteraksi dengan orang-orang mancanegara. karena latar belakang saya turun di pariwisata, lalu saya juga sempat terjun langsung ke industri pariwisata, terus juga kegemaran saya dulu waktu masih SMP, SMA itu saya punya teman-teman korespondensi di mancanegara, gitu ya. Dulu belum ada email seperti sekarang, belum ada medsos, jadi masih surat-suratan, zaman SMP, SMA. Jadi, kurang lebih itu sudah memberi saya kesempatan untuk mengenal lebih banyak karakter orang-orang mancanegara. Bukan hanya satu negara, tapi banyak. Saya juga pernah di Bali, jadi juga saya sering ketemu tamu dulu ya, saya sempat kerja di Bali, tahun 1998, 1999, 2000. KKIPAR saya juga orang asing, jadi teman-teman saya juga kebetulan banyak orang mancanegara juga, jadi buat saya, ya syukurnya tidak terlalu banyak mengalami cultural shock ya, gitu. Saya tidak tahu kalau teman-teman yang lain, ini saya hanya mikirnya dari sisi saya, personal saya aja. Jadi, saya pikir pada dasarnya orang gimana sama saja ya Pak ya, gitu. Mereka yang saya temui di Amerika, di tempat saya kuliah, masyarakatnya ramah, mereka tidak segan untuk menyapa orang-orang asing, kalau tetap pas-pasan, mereka selalu say hello, atau at least smile, tidak yang berpapasan, tidak melihat muka, tidak say hello, atau apa, jadi pasti say hello, atau minimal senyum. jadi saya sangat appreciate, karena saya pikir itu tidak akan saya dapatkan di Amerika, gitu. Tapi, mungkin juga karena kampus tempat saya belajar itu juga kota kecil, jadi mungkin orang-orangnya lebih ramah. Dan, yang saya lihat, mereka sangat sopan, ya. sopan, terus punya gaya sendiri dalam menunjukkan atau mengekspresikan apa ya, respect, gitu, terhadap orang lain. Secara umum, saya tidak mendapatkan kelakuan yang kurang menyenangkan, apalagi dengan mungkin presiden yang sebelum sekarang, gitu. ya, saya bersyukur saya tidak pernah mendapatkan kelakuan yang kurang menyenangkan. Paling tidak dalam pandangan saya, karena persepsi orang kan bisa beda-beda, Pak, ya. Kalau menurut persepsi saya, so far so good. Tidak ada masalah. Berarti sejauh ini, Bapak, nggak merasakan kayak culture shock, gitu, Pak, ya? Culture shock, tidak. Untuk makanan, saya harus mengakui makanan kita ini memang sangat lezat, Pak, ya. Banyak spice-nya, banyak cita rasanya. Tapi, pernah di satu titik di masa lalu, itu saya membiasakan diri untuk bisa bilang saya sudah makan walaupun saya belum makan nasi. Gitu. Jadi, mau makan mie, mau makan nasi, mau makan ubi, mau makan roti, apapun, kentang, sepanjang ada karbohidratnya, saya pikir itu sudah cukup. Itu merubah itu agak sulit, Pak, ya? Merubah, ya? Kalau kebiasaan orang Indonesia, Indonesia, saya bilang, meskipun sudah makan burger, kalau tanpa nasi, rasanya belum cukup, ya? Itu. Nah, itu sebetulnya mindset, Pak, ya? Karena kebiasaan kita dari kecil, kan? Kita selalu makan nasi untuk makan pagi, siang, malam, terus, seperti itu. Jadi, saya pikir banyak hal itu karena kebiasaan, Pak. Itu membantu Bapak juga? Itu membantu saya. Betul. Karena sebagian besar teman-teman saya di sana agak kesulitan, Pak, untuk makan kalau tidak ketemu nasi. Nah, saya beruntung karena saya sudah membiasakan ya, sudah cukup lama sih, Pak. Jadi, mau makan indomie pun sudah harus mahal, ya, Pak, ya? Kan karbohidrat itu bisa ubi, bisa apapun, ya, kentang, gitu. Sepanjang saya sudah makan, ya, berarti sudah cukup. Berarti dari situ dapat saya simpulkan kalau mamanya adik-adik atau rekan-rekan yang lain ingin ke Amerika setidaknya memang harus diimpikan dari dulu. Habis itu dalam mewujudkan mimpi itu ya kebiasaan kita juga kita perlu rumbah kalau seandainya kita tinggal di Amerika nanti orang Amerika seperti apa makannya segala macam dan suatu saat kita bisa mencapai itu kita nggak shock seperti itu, Pak, ya? Mungkin tidak harus berubah, Pak, ya? Tapi itu pilihan. Jadi, silakan adik-adik pilih mana yang terbaik. Kalau mau berubah tidak berubah saya pikir adik-adik tahu mana yang kalau saya saya memilih untuk bisa fleksibel begitu. Jadi, saya biasakan dari dulu. Jadi, ya, mau makan hanya roti satu keping kecil pun ya, cukup. selama ini, Pak, melihat apa sih perbedaan mendasar dari yang Bapak rasakan akhirnya kita oke, dari segi makanan oke, ya? Di situ kebiasaan mungkin nggak terlalu mungkin karena Bapak tinggal seperti pedesaan yang paling prinsip sekali kira-kira apa? prinsip oke mungkin ada banyak, Pak, ya prinsip-prinsip yang berbeda antara kita dengan mereka tapi saya melihat orang Amerika atau orang Barat pada umumnya itu mereka mereka menyukai dan mereka respect privacy jadi mereka menyukai privacy tapi juga mereka menghargai privacy orang lain jadi ingin privacy tapi juga mereka menghargai privacy orang jadi contohnya kalau kita belum terlalu dekat misalnya kita bukan dalam konteks keluarga atau teman dekat itu pasti kita akan hanya bicara hal-hal yang umum jadi saya lihat mereka suka space ya space dalam arti baik visi maupun yang non-fisik yang fisik itu biasanya mereka kurang nyaman kalau terlalu berdekatan dengan orang mereka suka space kalau yang non-fisik mungkin ya tadi pertanyaan-pertanyaan yang personal atau yang ya itu kan bisa dianggap melanggar privacy itu mereka sangat menghargai jadi mereka tidak ingin terlalu masuk ke space orang lain itu yang saya lihat salah satunya dan itu sudah normal sudah biasa jadi saya tidak saya tidak menganggap ada budaya yang lebih baik atau kurang baik semuanya relatifkan misalnya kalau di kita menanyakan hal-hal pribadi itu adalah suatu hal yang wajar dan sebetulnya itu mungkin juga kalau misalnya kita bertanya mau kemana gitu kan contoh itu yang paling mudah kalau di sana kita bertanya mau kemana itu mungkin agak aneh gitu karena ya itu urusan saya tapi kalau di kita itu lebih seperti salam ya sebetulnya bukan bermaksud untuk pengen tahu kita mau kemana gitu hanya sekedar kita bahasa bahasi kayak di sana juga mereka ada bahasa bahasi juga misalnya mereka bertanya hi how are you apa kabar bukan berarti mereka ingin ngobrol terus dengar kita oh saya baik-baik saja atau saya sedang sedih bla 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 panjang lebar bukan seperti itu jadi masing-masing ada caranya sih pak ya itu salah satunya mungkin pak kemarin saya sampaikan ada masalah freedom of speech segala macam itu kental ya di luar kalau dibandingkan dengan di Bali atau di Indonesia secara umum mungkin kalau bicara depan umum atau public relation kita menurut bapak gimana ada kurang ini gak saya masih mencerna pak ya jadi saya belum yakin apakah penilaian saya benar atau tidak tapi pengalaman saya itu kan kampus di sana luas pak ya itu suka ada gak sering tapi suka ada orang-orang yang berdiri di tempat orang-orang lewat terus mereka pegang kayak semacam karton ada tulisan entah menyuarakan apa bisa tentang agama bisa tentang politik apapun mereka mereka orasi satu sendiri atau berdua terus orang-orang lewat mereka bicara aja pak gitu kadang kalau saya perhatikan pembicaranya gimana ya terlalu 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 vulgar terlalu ya macam-macam pak gitu jadi orang-orang lewat tidak ada yang protes mereka mau mendengarkan silahkan tidak juga tidak apa-apa mereka mau berbantah-bantahan misalnya ada yang berhenti misalnya terus yang dengar merasa tidak setuju dan dia punya waktu kebetulan terus dia argumen ya silahkan gitu tidak ada yang tidak masalah gitu setelah itu selesai tapi paling tidak setiap orang itu punya punya opini punya suara mereka punya hak untuk menyampaikan opini dan suara mereka tanpa harus merasa terganggu atau terancam jadi freedom of speech itu memang dilindungi oleh undang-undang kalau di sana jadi kalau saya sih melihatnya kalau kita mau mendengar silahkan tapi you do it at your own risk kalau nanti mendengar hal-hal yang tidak sesuai dengan pendapat kita ya anda sudah mengambil resiko untuk mendengarkan tapi kalau misalnya anda tidak mau mendengarkan atau tidak mau mengambil resiko yaudah tidak usah didengarkan intinya begitu jadi tidak ada yang merasa sakit hati tidak ada yang merasa ya terganggu ya semuanya punya hak gitu untuk bicara termasuk orang yang beralgumen tadi yang bicara pun dia harus siap kalau ada argumen dari orang jadi kalau saya bilang emosionalnya mereka tidak terpat bukan karena pendapat itu jadi bermusungan ya emosi mungkin setiap orang ada Pak ya cuma mungkin kulturnya mereka ya membuka ruang untuk orang bicara karena setiap pendapat itu didengarkan dihargai jadi bahkan di kelas pun pada saat diskusi itu apapun opini kita sebagai student itu pasti akan didengarkan oleh dosen atau oleh teman-teman kita yang lain dan kalau saya perhatikan pada saat kita menyampaikan opini atau suara atau pendapat teman-teman yang lain itu diam sampai kita selesai bicara lalu yang lain baru bicara setelah kita selesai bicara atau yang lain bicara jadi saya lihat kalau di kelas ya tertib ya teratur gitu itu yang saya suka gitu dan ada dinamikanya jadi salah satu penilaian memang juga ditekankan kalau kita aktif di kelas aktif berkontribusi itu nilai kita akan lebih baik walaupun mungkin kita salah atau kita menyampaikan pendapat berdasarkan opini kita ya bukan berdasarkan fakta atau pengalaman kita mereka sangat menghargai jadi tidak ada pertanyaan yang bodoh tidak ada pertanyaan yang semua pertanyaan dihargai ini yang saya bawa sebetulnya akan saya terapkan di kelas nanti karena saya mengajar jadi memang harus semua bisa pertama aktif pak ya dengan berdiskusi tentang topik itu kalau menyimpang juga jadi melompat lagi pak tentang mata kuliah yang bapak ambil yang disertasi bapak itu kan terkait dengan heritage mungkin tidak banyak yang tahu yang di Indonesia terutama di Bali tidak banyak yang tahu apa sih itu sebenarnya program studi itu habis itu spesifiknya seperti apa sih jadi jurusan saya itu tidak terkait dengan heritage jadi tadi saya sampaikan nama jurusannya adalah sustainable tourism and protected area management jadi hari wisata yang berkelanjutan dan pengelolaan kawasan yang dilindungi salah satunya heritage berarti gak fokus ke heritage jurusannya tidak fokus ke heritage nah itu payung besarnya tapi karena interest saya minat saya memang di heritage terutama cultural heritage jadi dari awal saya berniat untuk melanjutkan studi pun saya sudah punya bayangan saya mau meneliti apa pada akhirnya penelitian saya memang tentang heritage atau pusaka yang ada di Indonesia saya mengambil lokus lokus itu lokasi itu dua kota di Indonesia yang punya dua karakter berbeda yang pertama Bandung yang kedua Jogja kalau Bandung kalau kita tanya orang awam apa sih heritage yang ada di Bandung pasti orang akan menjawab penggulan Belanda ya gunung satte itu kan buatan Belanda bangunan kolonial karena secara visual itu yang paling bisa mewakili Bandung untuk saat ini ya nah kalau Jogja kalau kita tanya orang awam apa sih yang mewakili pusaka Jogja mungkin orang yang menjawab kraton berarti itu mewakili indigenous ya indigenous itu suku asli jadi bukan kolonial jadi Jawa tepatnya jadi dua karakter itu yang menjadi dasar pemilihan lokasi yang saya meliti adalah sebetulnya pertanyaannya cukup mendasar tapi belum ada yang meneliti sepengetahuan saya jadi pertanyaannya adalah bagaimana para pelaku pelestari pusaka di Indonesia terutama di dua kota ini mendefinisikan pusaka pertanyaan penelitian saya yang kedua apa yang memotivasi para pelaku ini dalam melestarikan pusaka yang pertanyaan ketiga bagaimana mereka melihat aspek tangible dan intangible dari pusaka jadi itu tiga pertanyaan penelitiannya intinya dari situ kalau boleh ada bocoran sedikit kira-kira kesimpulannya seperti apa Pak kesimpulannya kalau secara umum para pelaku pelestari pusaka di dua kota ini mendefinisikan pusaka itu mereka lebih melihat pusaka sebagai nilai intangible jadi nilai-nilai yang dimanifestasi pada akhirnya dimanifestasikan menjadi benda yang contohnya arsitektur pada saat kita melihat arsitektur kenapa atapnya seperti ini kenapa jendelanya seperti itu dan lain sebagainya banyak yang bisa dikupas sebetulnya itu mencerminkan nilai atau value dari orang-orang yang mendirikannya jadi misalnya di Bandung kenapa bangunan kolonial Belanda itu harus seperti memakai kaca patri misalnya kalau di Jogja kenapa keratan itu harus menghadap ke utara ke gunung Merapi misalnya itu ada value-nya ada value ada filosofi-filosofi nah itu yang intangible yang akhirnya dimanifestasikan menjadi benda berhubung arsitektur tadi hanya salah satu contoh yang lainnya banyak misalnya kain batik kain batik itu kenapa sih polanya harus seperti ini warnanya harus seperti ini itu ada maknanya di Bali pasti sangat banyak contohnya di Indonesia secara keseluruhan juga banyak contohnya hanya saya mengambil dua kota tadi nah itu jadi value lalu kita tidak memisahkan antara tangible dan intangible heritage kita lebih melihat heritage itu sebagai satu kesatuan ada tangiblenya ada intangiblenya bahkan kita memasukkan unsur spiritual ke dalam heritage itu sendiri contohnya walaupun ini tidak menjadi focus studi saya konsep prihita karana itu yang banyak diterapkan juga di di pulau Jawa utama di Jogja jadi bagaimana misalnya sawah itu ada unsur alamnya bahan dasarnya kan alam lalu mendapat sentuhan manusia itu kan budaya kultur sehingga menjadi misalnya terasiri nah lalu ada unsur spiritualnya konsep konsep heritage yang ada di Indonesia ini yang membedakan dengan konsep heritage di barat kalau di barat mereka tidak memasukkan unsur spiritual mereka lebih melihat lebih banyak memfokuskan pada heritage yang yang contohnya pada saat mereka melestarikan arsitektur mereka melestarikan arsitektur itu sendiri jadi mereka tidak melihat lingkungan alam sekitar termasuk komponen-komponen lingkungan itu seperti orang-orangnya apalagi spiritual mereka tidak mencampur adukan mereka lebih mengkotak-kotak kanan gitu nah kalau di timur ya bukan hanya di Indonesia kita melihat heritage itu sebagai satu kesatuan yang komprehensif misalnya ada satu bangunan lalu kita melihat lingkungan alam sekitarnya pun termasuk jadi lanskap bahkan orang-orangnya bukan berarti orang-orangnya dilestarikan tapi unsur orang-orangnya itu ikut di perhatikan ya karena maaf jadi satu kesatuan bahkan spiritualnya sendiri kalau di barat kalau melestarikan arsitektur mereka hanya melihat cuci arsitekturnya bahkan kalaupun harus dilestarikan mereka tidak akan merubah sama sekali jadi mereka memfokuskan pada otentisitas keaslian misalnya gedung ini usianya sudah ratusan tahun nah misalnya dindingnya itu terbuat dari batu kali pada saat dilestarikan di restorasi itu harus sama nah kalau timur tidak seperti itu contohnya di Jepang bangunan kuil itu bisa dirubuhkan 20 tahun sekali ya buat mereka itu pelestarian mereka lebih menerapkan pada bagaimana sih cara membangun kuil tersebut buat mereka itu pelestarian tapi unsur fisiknya tidak harus ada terus ini berlawanan dengan barat yang harus seperti itu kalau saya lihat kalau saya lihat di Indonesia sendiri kan masih cenderung ke arah-arah Pak Ed di bangunan bangunan kuno itu kalau mau ya dilestarikan ya bangunannya harus tetap butuh tidak ada yang diropor karena begini Pak kalau saya lihat kita kita lama di bawah ruasan Belanda kan jadi pada saat Belanda pemerintah India Belanda itu mengeluarkan atau membentuk semacam organisasi atau badan pelestari usaha tahun awal 1900-an itu mereka banyak menerapkan filosofi atau pocak barat dalam pelestarian usaha jadi mereka lebih banyak fokus ke tangible-nya terus juga konsep-konsepnya jelas barat jadi mau tidak mau konsep pelestarian kita mengacu pada konsep pelestarian barat walaupun sebetulnya dan saya yakin tapi ini belum saya teliti mungkin teman-teman arsitek lebih tahu teman-teman yang lihat di pelestarian pasti tahu kita punya cara sendiri seperti apa itu yang saya belum sempat pelajari lebih lanjut jadi saya meneliti pelestarian ini di di konteks dikontekskan dalam apa ya bingkai pariwisata jadi bukan murni arsitektur atau arkeologi yaitu bidang teman-teman yang lain ini terakhir di bidang ini pak ya harapan bapak bagi mahasiswa nanti apakah ada yang memang ingin melestarikan tentang heritage itu atau seperti apa atau memang konsennya cuma khusus ke pariwisata saja mungkin harapan saya sama seperti buat generasi yang lebih muda entah mereka belajar apa atau di bidang intinya jangan cepat berpuas diri selalu cari inovasi jangan selalu upgrade knowledge skill karena ilmu itu luas sekali kita belum explore semuanya jelas jadi silakan belajar dan pada saat sudah mendapatkan ilmu berkontribusilah kepada sesama untuk masyarakat karena bagaimanapun kita semua ini akan lebih bermakna hidupnya kalau kita punya kontribusi untuk orang lain untuk lingkungan untuk orang lain untuk masyarakat jadi itu saya pikir inti daripada apa sih nanti setelah saya lulus saya pikir konsep besarnya adalah bagaimana kita bisa berkontribusi terhadap kemajuan sesama dan juga lingkungan kalau untuk pusaka ya saya pikir selain kita memanfaatkan pusaka itu sendiri untuk pariwisata kita juga punya tugas yaitu bagaimana kita melestarikan pusaka itu sendiri jadi memanfaatkan sekaligus melestarikan karena pada saat pusaka itu rusak atau hilang kita sudah tidak punya apa-apa lagi ditawarkan dalam pariwisata tapi juga harapan saya perlestarian pusaka ini tidak hanya karena pemanfaatannya saja tapi memang karena kita ingin melestarikan pusaka itu sendiri itu yang menurut saya lebih penting pada saat kita memanfaatkan itu bisa diselaraskan dengan bagaimana kita bisa mendapatkan nilai lebih misalnya kalau pariwisata kan mungkin yang paling bisa dilihat adalah nilai ekonomisnya tapi sekali lagi itu bukan jadi tujuan utama tapi tujuan utama adalah melestarikan maka itu sendiri oke ya Pak mungkin kita lanjut sampai jalan-jalan nanti kita ngobrolin sedikit tentang pariwisata yang Bapakak sudah sempat di Bali dari dulu sebenarnya sudah berapa kali termasuk yang terakhir ini mungkin sebentar kita ngobrol dengan oke Pak kita lanjut ya oke Pak kita sambil jalan ini ya sambil jalan-jalan siang-siang Pak Bapak kan sudah sampaikan Bapak tadi lama sempat tinggal di Bali juga ya di awal-awal tamat kuliah bagaimana Bapak menilai pariwisata Bali pada masa itu setelah Bapak tinggal di Amerika dan sekarang jadi pertama saya ke Bali itu tahun 98 saat itu saya baru selesai kuliah D4 di S boleh sebut nama STP Bandung lalu karena saat itu juga baru mulai Krismon ada kerusuhan juga ya Pak ya jadi keadaan negara kita saat itu mungkin sedang agak sulit agak kesulitan kami mencari pekerjaan saat itu ya bukan cuma saya saja mungkin banyak orang juga akhirnya singkat kata saya ke Bali saya membantu memanage bungalow di daerah kerobokan oke saya pindah ke Bali 98 Agustus saya di Bali sampai tahun saya lupa 2000 atau 2001 nah kondisi saat itu tentunya berbeda ya dengan sekarang Pak jadi saya dulu kos di tengah sawah ya tidak terlalu di tengah sawah jadi masih ada rumah-rumah penduduk tapi buat saya yang saya baru pindah dari kota gitu ya di Bandung itu pengalaman baru buat saya tempat kerja saya juga ada di dekat sawah di tengah perkampuan penduduk ya buat saya Bali itu masih sangat natural saat itu natural dalam arti masih banyak terlihat sawah masih banyak terlihat lahan terbuka gitu ya nah 2000 atau 2001 saya meninggalkan Bali karena saya pindah kerja ke tempat lain di kota lain lalu setelah itu saya masih suka ke Bali 2005 saya kembali ke Bali nah tahun 2005 itu saya lihat di daerah seminyak kerobokan itu mulai ada perubahan ada perubahan Pak bahkan cukup banyak ya di seminyak yang tadinya banyak ladang lahan kosong sawah masih bisa melihat laut seminyak dari mungkin 1-2 km ya ya ke arah dalam itu udah mulai penuh gitu apalagi sekarang sebetulnya ini bukan kali pertama saya ke Bali lagi sejak 2005 saya cukup sering ke Bali karena ada memori saya pernah mengawali karir jatuh di Bali jadi buat saya cukup memorable ya nah nah sekarang dalam masa pandemik ini saya melihat ya tentunya sepi ya banyak tempat-tempat yang tutup tapi di luar daripada pandemik saya melihat Bali ini sudah mengalami perkembangan fisik ya yang sangat cepat gitu selama 15 tahun terakhir sejak saya 2005 ya selalu ada perkembangan lah gitu selalu ada tempat-tempat baru termasuk lahan-lahan yang dulunya kosong sawah seperti di canggu itu sekarang sudah padat ya kalau saya lihat ya mungkin ini konsekuensi ya dari nama Bali sendiri sebagai destinasi pariwisata yang sudah mendunia tentu ada positif negatif ya saya juga ada rasa senang bisa maju tapi tentunya ada dampak-dampak lain ya ikutannya gitu berarti apa bisa ya yang saya sayangkan kalau saya boleh bicara jujur selama saya sudah lebih dari seminggu sekarang di Bali ini trip-trip yang paling baru Pak ya seminggu ini ya ya setelah saya pulang dari US entah apakah karena dulu saya tidak terlalu memperhatikan atau mungkin betul dulu belum terlalu banyak orang belum terlalu banyak pembangunan saya melihat ada dua sekarang saya merasa melihat lebih banyak limbah plastik sampah plastik dimanapun jadi saya sempat ke daerah sekitar Menjangan bukan ke Menjangannya di arah utara saya sempat ke daerah sekitar Jatilui ke Ubud juga Arang Asem ya kemarin ya Kandidasa Arang Asem terakhir Kuta nah saya melihat kok banyak sampah plastik gitu ya yang mana buat secara pribadi ini sangat disayangkan gitu saya melihat dulu itu entah ini benar atau tidak tapi dulu saya tidak melihat sebanyak itu gitu waktu 98 99 2000 jadi saya tidak tahu permasalahannya dimana tapi mungkin ini bisa jadi refleksi ya buat kita semua ya termasuk saya yang tidak tinggal di Bali pun karena ya saya orang pariwisata saya orang Indonesia juga saya concern dengan masalah ini terus yang kedua mungkin pembangunannya ya karena semakin banyak orang semakin banyak kebutuhan lebih padat ya pembangunannya lebih seperti apa tata ruangnya tata ruangnya betul Pak tata ruangnya tidak tertata dengan baik atau mungkin memang banyak pelanggaran mungkin dari aturan yang ada yang Bapak lihat tapi dari visualnya dari yang Bapak lihat itu memang terkesan tidak tertata Pak iya Pak kalau saya boleh jujur ya ya mungkin bukan cuma disini saja di tempat lain di Indonesia juga sama mungkin permasalahannya tapi karena saya melihat Bali sebagai etalase ya pariwisata sudah sangat dikenal dunia saya pikir perlu untuk di tinjau kembali seperti jatah di sampah kelas terus tata tertib bangunan kalau misalnya memang harus bisa lebih tertib akan lebih baik itu pandangan saya saja maksudnya kalau misalnya memang kita ingin sustain sebagai destinasi pariwisata di luar pandemik Pak masih banyak hal-hal yang perlu kita tinjau lagi menghatikan lagi penyakit lagi seperti itu Pak baik terima kasih untuk Bali News untuk kesempatannya memberi saya kesempatan berbagi pendapat pandangan kalau ada yang dirasa cocok atau bisa diterima terima kasih mudah-mudahan bisa membantu walaupun belum mohon maaf ini hanya opini saya semoga apa yang tadi saya bagi atau share bisa bermanfaat untuk pertama untuk pariwisata Bali dan saya berharap tentunya kita semua juga berharap pariwisata di Bali dan di Indonesia secara umum bisa kembali ke kondisi semula sebelum pandemik dan semoga pandemik ini cepat berlalu mungkin seperti itu atau kita bisa hidup berdamai dengan virus ini mungkin itu saja dari saya terima kasih Bali News lugas dan inspiratif selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati